Lensa Barometer Indonesia, Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat Majen TNI Haryanto, SIP.M. Ter.Han, hadiri acara sidang senat terbuka Bamasis Poltekat D4 Angkatan 4 Tahun Pendidikan tahun 2019-2023 yang dilaksanakan di lapangan upacara Poltekat Kodi Klatat. Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, Rabu-Tanggal 3 Mei tahun 2023. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, S.E.M.M., dan dihadiri kurang lebih 300 orang dan 59 orang wisudawan. Para 59 orang wisudawan ini terdiri dari berbagai program studi diantaranya Program Studi Teknik Elektronika Sistem Senjata sejumlah 19 orang. Program Studi Teknik Telekomunikasi Militer 20 orang. Dan 20 orang lainnya dari Program Studi Teknik Otomotif Kendaraan Tempur. Dalam sambutannya, Kasat berpesan kepada seluruh wisudawan yang telah dibekali kemampuan dan disiplin ilmu sebagai bintara teknisi. Agar dapat mengembangkan keterampilan yang dimiliki untuk perkembangan angkatan darat khususnya di bidang teknologi. Selain itu ditemui saat perbincangannya dengan salah satu wisudawan. Pang Divif II Kostrat mengucapkan selamat kepada wisudawan yang telah lulus. Dengan besar harapan, kemampuan dan keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan ini tetap dipelihara dan dikembangkan di satuan tempat bertugas. Di penghujung acara, Kasat beserta rombongan melaksanakan bakti sosial dan penyerahan santunan yang diberikan kepada Yayasan Panti Asuhan Amanah Bunda. Mambaul Hikmah dan Warakawuri Polteka Terima kasih telah menonton!